Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube di iya pebikinan kali ini kita akan membuat laci dari stick es krim ini tuh bahannya cukup sederhana aja hanya stick es krim, lem dan spon eva langkah pertama teman-teman susun dulu stick es krim disini saya menggunakan 9 stick es krim lalu rapikan menggunakan stick es krim yang lainnya selanjutnya untuk menyatukan saya menggunakan stick es krim yang lainnya seperti ini, teman-teman lekatkan pada bagian atas dan bagian bawahnya jika teman-teman ingin buat laci yang lebih besar teman-teman boleh tambah kok jumlah stick es krimnya ya sesuaikan dengan selera aja dan disini saya sudah punya 3 3 stick es krim kemudian kita akan satukan ke 3 stick es krim ini menggunakan lem tembak buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube ini subscribe dulu yuk di sebelah kanan bawah tuh ada tulisan subscribe teman-teman tekan subscribe dan tekan tanda lonceng ya dan buat yang sudah subscribe terima kasih banyak atas dukungannya oke kita sudah selesai merangkai ketiga selanjutnya saya sudah memotong stick es krim dengan ukuran sesuaikan dengan bagian atas si rangkaian laci ini ya kemudian teman-teman susun sampai ke bagian ujung luar stick es krim jika teman-teman punya pertanyaan atau saran mau dibuatkan apa teman-teman boleh tinggalkan di kolom komentar ya dan selanjutnya rangkanya itu kan sudah jadi sekarang kita akan membuat bagian lacinya disini kita harus sesuaikan nah seperti ini saya ngukurnya supaya nanti tidak terlalu ketat sehingga si laci susah masuknya jadi teman-teman harus ukur benar-benar ya dan selanjutnya masih sama langkahnya kita tempelkan menggunakan stick es krim lainnya kemudian saya akan meratakan bagian sisi-sisi stick es krim ini kemudian gunting dan ukur kembali ya teman-teman ukur kembali sebatas mana bagian luar kemudian teman-teman tandai menggunakan spidol dan teman-teman gunting selanjutnya kita akan membuat sisi kiri kanan dan belakang stick es krim masih sama ukur dulu dan jangan lupa teman-teman nanti ukur juga tingginya ya itu kan ada batasan tuh di rangkanya teman-teman ukur jangan sampai nanti lacinya tidak masuk sama masih langkahnya seperti yang tadi hati-hati ya teman-teman menggunakan lem tembak nah tangan itu lumayan loh nah ukur cara ukurnya seperti ini jika masih kurang teman-teman boleh tambahkan tapi jika sudah pas buat satu lagi untuk sisi satunya selanjutnya lakukan hal yang sama untuk bagian belakang untuk bagian belakang ini teman-teman jangan pas banget ya harus dikasih ruang sedikit karena nanti kita bakalan nempel sisi kiri dan kanan nah seperti ini kasih jarak sedikit saja kiri dan kanannya kemudian rangkai kembali seperti tadi teman-teman jika ingin di share video ini dan teman-teman rasa bermanfaat boleh share ke seluruh sosial media oke selanjutnya kita akan merangkai lacinya yang pertama saya akan memasang sisi bagian kanan dilanjutkan dengan memasang sisi bagian kiri seperti ini dan selanjutnya kita akan memasang sisi bagian belakang nah disini maksud saya tadi jangan dipenuhin yang bagian belakangnya karena bakalan kita masukkan seperti ini sehingga posisinya pas nah sudah jadi selanjutnya kita akan memasang bagian depan laci dari stik es krim ini disini saya tidak menggunting atau mematakan stik es krimnya saya memasang dengan ukuran stik es krim yang sebenarnya oke disini juga saya sudah punya spon eva spon eva glitter ya spon eva glitter ini teman-teman bisa dapatkan di online shop atau di toko-toko buku biasanya juga ada dan saya akan menggunting sesuai dengan ukuran laci dan supaya lebih manis saya akan memberikan gelombang-gelombang diatasnya untuk menggambar gelombang-gelombang itu saya menggunakan koin gitu ya supaya dia rapi jadi saya gambar polanya menggunakan koin selanjutnya kita akan tempelkan di bagian bawah seperti ini dan untuk ini kan belum ada pegangannya tuh maka saya akan membuat pegangan dari spon eva glitter juga sudah saya potong berbentuk panjang dan akan saya gulung seperti ini nah untuk besar kecilnya itu disesuaikan selera aja ya dan teman-teman jangan lupa ya di subscribe channel youtube nya supaya kita lebih semangat dalam berkarya dan tempelkan di bagian tengah sudah jadi untuk selanjutnya teman-teman kita akan memberikan penyangga di bagian bawah rangka cukup 2 stick es krim saja atau lebih juga gak masalah sih tapi saya rasa 2 aja sudah memadai nah seperti ini ya kemudian kita akan memasukkan si laci ke bagian rangka laci mini stick es krimnya seperti ini dan alhamdulillah ukurannya pas untuk mempermanis teman-teman boleh kreasikan sesuka hatinya ya ini ukurannya lumayan besar daripada stick es krim yang pernah saya buat 2 tingkat itu ini lumayan besar jadi ini tuh bisa muat jam tangan lebih kurang 2 atau 3 jam tangan ini saya contohkan seperti ini nah 2 atau 3 jam tangan muat kok dan sudah jadi terima kasih sampai jumpa pada video selanjutnya selamat menikmati